Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuat jadwal untuk pengiriman chat WhatsApp di HP Android dan juga iPhone. Ya, cara ini bisa digunakan ketika kita ingin mengirimkan chat WhatsApp kepada seorang dalam keadaan kita sedang sibuk ya. Misalnya, satu jam ke depan kita ada di perjalanan, maka kita bisa membuat jadwal pengiriman chat di saat kita sedang sibuk atau tidak bisa mengirimkan chat. Dan untuk melakukannya, di sini kita memerlukan sebuah aplikasi, yaitu Schedid WhatsApp Otomatisasi. Aplikasi ini berguna untuk menjadwalkan pengiriman chat WhatsApp, baik itu personal ataupun ke grup. Ya, di sini kita harus melakukan registrasi ya, bisa menggunakan Facebook ataupun akun Gmail. Sebelumnya, kita setuju untuk peseratannya, kita checklist, lalu kita sign in dengan menggunakan akun Gmail. Oke, kemudian kita pilih akun Gmail yang ada di HP kita, lalu setelah itu pilih Lanjutkan. Berikutnya, izinkan aplikasi ini untuk mengakses foto dan juga video. Nah, berikutnya sekarang kita klik saja ikon plus yang ada di bagian bawah ini. Berikutnya, sekarang tinggal kita pilih aplikasi apa saja yang akan kita buat untuk pengiriman jadwal chat. Di sini ada WhatsApp Business, WhatsApp biasa, email, kemudian panggilan telepon, dan juga SMS. Saya pilih di sini misalnya WhatsApp, ya ada iklan, kita lewati saja. Berikutnya, kita aktifkan untuk aksesabilitas yang ada di HP. Setelah itu, pilih aplikasi Schedid, lalu aktifkan dengan mencintangnya. Berikutnya, pilih OK. Kemudian kita kembali lagi. Oke, berikutnya di sini tinggal kita pilih aktivitas apa yang akan kita lakukan di WhatsApp. Di sini ada untuk mengirimkan chat ke kontak, kemudian membuat status, kemudian untuk membuat daftar siaran. Ya, untuk contoh, di sini saya akan mengirimkan chat pribadi, kemudian pilih dari WhatsApp. Oke, berikutnya sekarang tinggal kita pilih salah satu kontak yang ada di WhatsApp kita. Misalnya, saya kirimkan ke sini, ke Syamkapuk. Kemudian silakan tuliskan untuk isi chat yang akan dikirimkan. Misalnya, saya tulis. Berikutnya di sini, kalau kalian ingin melampirkan file seperti foto, video, ataupun dokumen, maka kalian bisa melampirkannya di sini ya. Ya, untuk contoh, di sini saya akan melampirkan file gambar. Oke, setelah itu, untuk jadwal pengirimannya bisa kita atur. Di sini tertulis untuk tanggal 20 Mei 2022. Kemudian untuk jamnya bisa kita atur. Misalnya sekarang pukul 13.28. Nah, sekarang saya kirim untuk chat ini 13.32. Oke, jika sudah, lalu pilih OK. Kemudian kita scroll. Di sini ada beberapa pengaturan yang bisa kita lewati. Nah, di sini ada hal yang harus diperhatikan. Untuk lock screen HP, silakan di non-aktifkan dulu ya. Baik itu password ataupun pola. Karena nanti aplikasi ini akan berjalan secara otomatis untuk membuka WhatsApp. Jadinya, kalau layar terkunci, maka untuk aplikasi ini tidak akan bisa bekerja. Kecuali untuk layar HP-nya, sengaja kalian stand-baikan dan tidak dikunci. Untuk HP ini tidak saya kunci ya. Kemudian jika sudah, kita cek list di bagian atas. Lalu pilih abaikan. Ya, ada iklan. Nah, di sini untuk chat akan terkirim pukul 1.32. Sekarang lewat 30 ya. Jadi, 2 menit ke depan untuk chat-nya akan terkirim. Kita biarkan dalam keadaan HP stand-by seperti ini. Dan nanti akan kita lihat bagaimana aplikasi ini bekerja. Nah, kita lihat untuk aplikasi ini secara otomatis terbuka ketika jadwalnya sudah tiba. Yaitu 13.32. Oke, aplikasi WhatsApp-nya terbuka sendiri. Kemudian dia masuk ke aplikasi WhatsApp, mengirimkan chat, dan berikut fotonya juga. Dan sekarang untuk foto beserta chat-nya terkirim secara otomatis sesuai jadwal yang telah tadi kita atur. Ya, kita lihat di sini. Untuk chat-nya sudah terkirim secara otomatis. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk membuat jadwal pengiriman chat WhatsApp. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.